Permintaan darah di Palang Merah Indonesia Tarakan meningkat selama Ramadhan, dimana kini sudah ada selebih dari 1000 kantong permintaan darah yang dilayani. Kepala Unit Donor Darah PMI Tarakan Dr. Edi Samudro mengatakan, meski permintaan darah cukup tinggi selama Ramadhan namun pihaknya masih bisa memenuhi. Jika dibandingkan sebelum bulan Ramadhan, permintaan darah biasanya hanya 800 kantong setiap bulannya. Ada pun dalam memenuhi kebutuhan stok darah di PMI Tarakan selama Ramadhan, pihaknya tidak mengalami kendala sehingga stok tetap terjaga untuk memenuhi permintaan. Bila stok tidak ada, relawan PMI, perhimpunan donor darah Indonesia dan masyarakat pun siap membantu memenuhi, sehingga tidak ada kendala bila ada permintaan darah secara tiba-tiba. Selama Ramadhan, upaya jemput bola juga dilakukan PMI Tarakan sebagai upaya memenuhi kebutuhan darah, dimana pihaknya menggunakan mobil PMI mendatangi masjid-masjid yang ada di Tarakan pada malam hari. Ramadhan itu hitungannya, Ramadhan dan Ramadhan berjalan ini justru meningkat. Jadi biasanya bangun 800 satu bulan, ini bisa seribu lebih gitu. Jadi hitungan kami ya pasti, kami stok itu selalu ada, tapi kan nunggu ada permintaan. Selama ada permintaan, banyak kita cari secara kia, jadi kita tidak menunggu. Ya pokoknya permintaan pasti ada, harus ada, harus ada. Jadi harus stok ya cukup lah secara relatif, karena masyarakat kota Tarakan ini cukup membantu semuanya. Jadi kalau tanya stoknya berapa ya ada. Jan Nuryansyah melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.